Hanya modal-modal begitu saja Oke, habis simpulidia Habis simpulidia ya Sebentar aku laku, bentar-bentar Santai, silahkan Rokudus dari Al-Quran yang mana? Aku gak paham Al-Quran soalnya Al-Quran menyebut nama Rokudus, di Bible Yunani tidak ada sebutan Rokudus, lalu dari mana Kitab Kristi Inggris yang ambil kata Rokudus Mungkin Bolidia cek dulu bahasa asli Kalau di bahasa asli Para Kletos itu, bukan Rokudus Para Kletos Pandai-pandai Rokudus, Rokudus loh Itu punya kami Karena Bolidia kan mengibati Alkitab terjemahan Indonesia Bolidia kan cuman ikut Pendeta, mau ngapain, yaudah ibu Telang mentah-mentah, tetap dicari kebenarannya Bedanya disitu, kalau kami kan Benar-benar tuh belajar ke sumbernya Di Alkitab kan gak ada yang ditambahin Gak ada yang terkutuk Siap kau bilang Kalau banyak gimana, bu? Kenapa? Kalau bisa dibuktikan, ada ditambah-tambahin gimana? Yang ayat mana? Oke, silahkan Pak Cuman Ya semua Semua kitab anda itu Itu bahasa Indonesia Itu bahasa Indonesia yang anda punya Musa tidak menggunakan bahasa Indonesia Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia Kok kitab anda bahasa Indonesia? Ya memang lebih gampangnya gitu Supaya gampang dibuktikan Bagaimana anda bisa tahu Itu sudah sesuai dengan yang asli? Ya Percaya Alkitab Berarti percaya aja Itu namanya membabi buta Apa dasarnya? Sementara kitab ibu direvisi 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 Apa dasar pijakannya ibu mengatakan Ini sudah benar? Ada standarnya Bingung kan boleh dia Kita gak boleh iman muta Bu Jangan imani saja Cari tahu benar gak ini Yang disampaikan Bapak Pendeta Iya ya Saya kan ya Ke gereja aktif Dengan firman Tapi kok gak sesuai dengan yang Diterjemahkan sama Orang-orang ya Seperti anda ini Iya Kasih yang asli Makanya Pendeta Ibu gak berani Masuk ke tempat seperti ini Gak berani Kalau yang asli itu Eh yang editan itu Bukan asli Itu editan manusia Ibu Lah iya kan Yesus menggunakan bahasa apa ibu Ketika dia ngajar? Saya kurang paham ibu Nah itu dia Berhenti ibu Bumpa ibu Buk Lydia Kalau ini loh Buk Lydia Kalau kurang memahami bang Bu Gak usah berdebat dengan mereka Karena ini mereka ini Hanya pengupas-pengupas firman Bu Apapun ceritanya Bagaimanapun ceritanya Tidak pernah Tidak pernah menang Quran Melawan kitab Karena Quran itu Jauh lama turun ke dunia Daripada Alkitab Karena mereka hanya Mengutip dan mendengar katanya Mari kita menikah Jelas sama Abu Daudah 61 itu Jumat Itu bukan Al-Quran Itu bukan Al-Quran Eh jelas sama Abu Daudah 61 itu Dari kemarin Bukan bisa kau jawab Kau cuma bisa Kau bilang Saya tidak pendakwa Kau bilang Jelas kan Abu Daudah 61 Itu bukan Al-Quran Ya udah jelas kan Jadi maksudmu Kalau Kalau Quran benar Hadis salah Kalau hadis benar Quran salah Abu Daudah 61 Surat Al-Quran Abu Daud Namanya Katanya Al-Quran Versus ini Alkitab Bibel Sama gini Kau cucunya Bidang hati Sama Quran Aja Enggak Bercut Aduh Kalau kau Berdebat Kalau kau Enggak on camp Mudah congor Kalau kau on camp Cuma pakai masker Jadi enggak usah Kau bahas tentang Firmu Enggak ada Pemahamanmu Tentang kitab Mari kita uji Hebat mana Saya dengan kamu Tentang Bible Mau? Mau? On camp On camp Sama saya Iya Yang penting Sesuai aturan Yang ketipa-tipa Jangan main kick Jangan main kick Sama kerja kalian Cuma itu Kerja kalian apa Tunggu Aku kasih Aku jelasin ya Kalian bisa cek ya Tadi kita awal live Bahkan 6 orang Kristen Hanya bisa memute Aku laku Aku lagi jelasin aturan Tolong dihargai Ya Tadi kalian bisa lihat 6 orang Kristen Di sini loh Perebutan ngomong Sama Bang Jumbo Waktu kita awal live 6 orang Kristen Ya kita biarin Pernah gak Kalian dapati Di komal-komal Kristen Jumlah muslim Di atas itu Lebih banyak Daripada orang Kristen Gak pernah Silahkan kalian cek Di komal manapun Ya Yang mengatas Namakan Kristen Jumlah orang muslim Di atas lebih banyak Daripada orang Kristen Gak ada Tapi di komal saya Sangat sering Ya Bahkan saya sering Berdua sama Budi Rifa Kristennya semua 7 Kristen 2 orang Apa yang kalian banggakan Dari semua ini Tentang Memuang lakukan Si Pia Maria Itu udah jelas-jelas Pia Pemalsuan Siapa yang pemalsuan Nuh Pia Maria Itu asli muslim Yang mengaku katolik Yang dimualapkan disini Sekarang saya tanya Kayak contoh Nih Luda klasa Kalian pasti percaya Dengan Zulu Sekarang aku tanya Aku tanya sama kamu Aku tanya sama kamu Kamu datang kesini Kamu mengaku Sarjana teologi Misalnya nih Ada bisa Kalau serjana Kamu sarjana teologi Ada gak Pergi ku cek Kamu sarjana teologi Di sekolah mana Saya telepon Sekolah benar atau enggak Ya sudah Kita dengar saja Gak masalah Kamu mau nipu Gak nipu Itu urusan kamu Sama Tuhan Kamu nipu Yaudah Kamu yang dosa Bukan kami Kita cuma menerima Bukan begini Kalian jangan membahas Jangan curhat Firman yang kalian Hanya Tafsirkan dengan Tolah fikir kalian Firman itu gak Seperti Al-Quran kalian Hanya azar najima Dan poligami Langsung aja kembali Jangan curhat Terbukti banyak sekali Pendeta Setelah berdiskusi Sama bakjumah Memutuskan mu'alaf Itu orang-orang Kristian Mana datanya Sedangkan Silvia Maria Itu hanya Jelas-jelas muslim Gimana pula muslim Masuk muslim Itu penggunaan Komain Halo bang sumah Bakjumah Ya Itu itu KTPnya Itu KTPnya Diperlihatkan Apa itu Gak jelas gitu Kristian Itu agamanya Tuh bakliat agamanya Kalian cek dulu Semuanya Akun itu Mana Loh bang Kita gimana bisa tahu Pokoknya Intinya dia ngakunya Kristian Dikasih nampak KTPnya Kristian Terus mau gimana Halo Mau gimana coba Sama kayak orang bilang Sama kalian nih Saya mau dibaptis Saya dari Islam Ya KTPnya Islam Sudah diterima kan Gimana Halo Aku laku Nah gini aja Bentar Naikkan saya Bentar lagi Saya ambil Quran ya Saya mau ambil dulu ke kamar ya Wah Siap Siap Kita buka-buka Gini Boleh Saya ingin lihat Bukti akurat Tidak bisa disangka lagi Alkitab dengan pola pikirnya Namun tentang Quran ini Nol Saya yakin 100% Ya terbukti banyak pendeta Setelah diskusi Mualaf Itu fakta Mana buktinya Mana buktinya Banyak kok Itu si Cayono Itu Cayono Si Valen Si Umar Itu dulu Luar biasa loh Kalau kamu tahu ya Kalau kamu udah ikut Debat dari bertahun-tahun Yang lalu Tumpah-tumpah Tiari dibaki dulu Setiap debat itu Cakap kotor Si Valen Situ Umar Ya terakhir Dia pualaf loh Dan udah berapa Bagi tadi Dia bilang Yesus itu disalib Karena Kalau politik Gak partai Mari kita bahas Kita bukti Kita bukti Jangan Gapain kau nangis Ini bukan aku yakin Jangan divina ya Jadi orang Yahudi Mengatakan bahwa Yesus itu pemberontak Itu orang Yahudi Yang ngomong ya Bahwa Yesus itu pemberontak Karena hukuman salib itu Hukuman yang diberikan Untuk pemberontak Itu hukuman paling tinggi Lebih tinggi Daripada hukuman Pacong Atau hukuman mati Karena kalau hukuman mati Tinggal mati doang Kalau disalib itu kan Menderita Menderita Sampai mati Bahkan mayatnya itu Dibiarkan di atas Supaya jadi perikatan Untuk orang-orang Jadi mungkin gol-gol-gol Itu kan Dia di atas Di atas Sehingga dari bawah Bisa kelihatan Jadi biar Semua orang yang ada Di sana Liatin itu Inilah Hukuman bagi Pekianat Oke Sambil kita tunggu Mungkin ada yang Mau disampaikan Teman-teman Dari Mbak Gibril Atau Akimoto Boleh Mungkin sedikit Untuk Lydia Ya tunggu Aku ngobong Bentar Ini banyak yang bilang Napasnya berat Aku lagi flu Soalnya Ya tunggu Ya tunggu Halo 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 Iya mungkin Untuk Bu Lydia Saya mau Saya mau menjawab Pertanyaan Ibu Tadi Untuk menjelaskan Sedikit aja Boleh Abang-abang Disini Silahkan Kalau kita buka Alkitab Sabda Ini Aku tanya dulu Pasal 7 16 Kebanyakan Naskah Tidak memuat Ayat ini Markus 11 26 Ayat ini Tidak terdapat Dalam Kebanyakan Naskah Lukas 23 Kebanyakan Naskah Tidak memuat Ayat ini Lukas 76 Saya bisa terus Ayat ini Tidak terdapat Dalam Naskah Naskah Yang paling Baik Kedua Ayat ini Tidak terdapat Dalam Naskah Naskah Yang paling Baik Nah jadi Kalau Ibu Tadi Pertanyakan Ibu Tadi Nanya Abang Suma Ayat Yang mana Nah Habis itu Kalau soal Rohul Kudus Itu Itu Ada Di Sini Di Anahal Ayat 102 Itu Katakanlah Rohul Kudus Jibril Itu Kaun Saya Ya Di Al-Quran Sementara Kalau kita Lihat Kodex Ibu Ini Kodex Sinaitikus Ya Ini disebut Holy Spirit Bu Nah di Interlain Iarnya juga Holy Spirit Bukan Rohul Kudus Bu Ya Jadi Kalau Untuk Meluruskan Ibu Tadi Bertanya Rohul Kudus Yang Ibu Baca Nah Holy Ghost Nah Holy Ghost Hantu Hantu Suci Ya itu Versi Lama Versi Lama Jadi Hantu Suci Bukan Rohul Kudus Kalau Rohul Kudus Itu Udah Ada Disini Jelas Ya Mudah 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 Mencerahkan Ibu Makasih Ya Jadi Seperti itulah Fakta Fakta Sebenarnya Selama Ini Kan Ibu Mungkin Cuma Ngikuti Kata Pendeta Kata Pendeta Itulah Saya Bila Teman-teman Krisen Cobalah Dicek Kebenarannya Disini Kita Juga Tidak Memaksa Teman-teman Percaya Sama Kita Tidak Mungkin Teman-teman Krisen Tiba-tiba Ucuk-ucuk Percaya Sama Bang Zuma Ustaz Subi Bang Jimril Tapi Kita Kan Kasih Data Kita Kasih Data Moko Dicek Kalian Cek Sendiri Kok Kalian Punya Akal Kalian Juga Bisa Pekakses Informasi Bisa Cari Tahu Benar Atau Tidak Oke Kemarin Halo Kemarin Barakallah Pak Haji Tony Mas Allah Pak Haji Tony Ini Kasih Si Gold Si Boca Ini Silahkan Boca Bang Suma Kemarin Apa Itu Yang Menjelaskan Galatia 13 Ayat Berapa Itu Ayat 3 Galatia 3 Galatia 3 Galatia 3 13 Ya Ya Yang Terkutuk Orang Yang Mati Di Kayu Salib Ya Iya Betul Tercantum Ya Tercantum Bentar Galatia 13 Berapa 3 Kebalik Galatia 3 13 13 Galatia 3 13 Galatia Sebenarnya Baca Dari Awalnya Jangan Diambil Tengah Tengah Terkutuk Orang Digantung Pada Kayu Salib Halo Iya Gimana Bu Kemarin Kan Bang Suma Waktu Debat Sama Siapa Itu Menegaskan Berarti Yang Terkutuk Siapa Ya Memang Yesus Yesus Tapi Baca Dari Awalnya Jangan Diambil Tengahnya Kristus Terkutuk Karena Dosa Kita Dosa Amat Manusia Ini Lebih Parah Lagi Kenapa Bisa Anak Maria Yang Menanggung Dosa Kalian Dimana Sumber Pengajarannya Kasihan Allah Oh Tuhan Mengasihi Hambanya Dengan Memberikan Aturan Bukan Dengan Menghabiskan Aturan Itu Sama Halnya Ketika Dikatakan Kasih Negara Ini Kasih Kepada Rakyatnya Aturan Dihapuskan Semua Biar Bebas Oh Enggak Kayak Begitu Justru Sebaliknya Justru Sebaliknya Allah Jangan Dibatasi Dengan Pola Seperti Itu Satu Penghapusan Dosa Berkat Kasih Tuhan Penghapusan Dosa Diberikan Kepada Bani Israel Dengan Cara Apa Kurbankan Hewan Bukan Kurbankan Manusia Itu Perjanjian Lama Sekarang Kristen Ini Lahir Dari Mana Sedangkan Yang Ibu Sebutkan Perjanjian Lama Itu Justru Adalah Perjanjian Baru Kristen Memfitna Kitabnya Yahudi Sebagai Perjanjian Lama Padahal Itu Adalah Perjanjian Baru Demi Untuk Melegalkan Catatan Catatan Orang Yang Tidak Jelas Ini Coba Buka Yeremia 31 Nomor 31 Tuhan Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Bani Israel Dan Bani Yehuda Itu Perjanjian Baru Bukan Perjanjian Lama Kenapa Kitabnya Yahudi Yang Perjanjian Baru Disebut Gereja Sebagai Perjanjian Lama Karena Mereka Ingin Menjajakan Yesus Apa Dasarnya Orang Kristen Mengatakan Kitabnya Yahudi Sebagai Perjanjian Lama Ibu Bisa Jawab Saya Terus Terang Saya Masalah Kayak Itu Itu Perjanjian Tapi Saya Beriman Dengan Firman Bagaimana Ibu Mengatakan Firman Firman Itu Apa Firman Itu Ucapan Tuhan Bagaimana Ibu Bisa Mengatakan Itu Ucapan Tuhan Sementara Yesus Tidak Pernah Mengatakan Itu Yang Menjadi Narasumber Satu Satunya Di Akhir Kedatangan Nabi Di Tengah Bani Israel Itu Yesus Yesus Yang Menjadi Yesus Yang Menjadi Sumber Pernah Tidak Yesus Bertemu Dengan Paulus Kenapa Pernah Tidak Yesus Bertemu Dengan Paulus Dalam Penglihatan Paulus Waktu Bertobat Itu Loh Gimana Bisa Dikatakan Bertobat Semua Hukum Tuhan Dimatikan Bertobat Dari Apa Itu Halo Halo Bang Oh Bang Suma Halo Gak Dengar 1 1 1 1 1 1 1 1 Ya Aku sedikit Waktu Cuma Cuma Sedikit Waktu Aku Lagi Ada Sedikit Ini Maksudnya Begini Bang Suma perjanjian lama itu ada aturan-aturan hukum Taurat hukum Taurat itu untuk dilakukan bukan untuk diimani dan orang-orang itu tidak mampu melakukan hukum Taurat makanya datang perjanjian baru hidup di bawah kasih karunia Kristus Yesus makanya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi kita yang tidak mampu melakukan hukum Taurat makanya aku kan sudah katakan kenapa kita, kenapa kita kenapa kita ada firman mengatakan jangan membunuh kenapa kamu mencuri kenapa jadi kita hukum Taurat itu untuk kita iya hukum Taurat begini bang kenapa untuk kita perjanjian lama itu hidup di bawah di bawah naungan hukum Taurat perjanjian baru itu hidup di bawah hukum kasih kasih karunia ya itu untuk lagi itu kitabnya itu kitabnya Kristen itu kitabnya Kristen ini yang saya tanya apa dasarnya dengarkan apa dasarnya anda mengatakan hukum Taurat itu batal dengar dulu aku mau ngomong dengar dulu jadi awalnya hukum Taurat itu kembang hukum Taurat setelah hidup di bawah masuk di bawah hukum kasih apa itu hukum Taurat apa itu hukum kasih apa itu hukum kasih menurut Tuhan hukum kasih itu apa hukum kasih dia menyatakan kasihnya lebih dulu bang hukum kasih menurut menurut Tuhan yang apa ini israel hukum kasih itu apa hukum kasih menurut Tuhan yang Yahudi itu apa nah itulah aku kata-kata hukum kasih mula-mula dia lakukan itulah dia menyerahkan nyawanya untuk kitab untuk itu dia datang itu ajaran apa hukum kasih menyerahkan nyawa karena hukum Taurat itu bukan diimani baca di geriatnya tadi geriatnya 3 bukan diimani tapi itu kan akunci Pak Steppen ada gak buktinya ada gak buktinya dia menyerahkan nyawanya aku ambil analogi gampang ini Pak Steppen Kojo ini analogi yang sangat gampang kan teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus memang mengorbankan dirinya tapi faktanya itu sebelum disalibkan itu ketakutan itu ketakutan itu fakta yang bisa dibantah silahkan cek di Alkitab coba dibandingkan coba dibandingkan dengan ini iya 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 pas subuh ya pagi-pagi subuh mereka berangkat itu malamnya itu mereka dijemput sama Kaisar silahkan cek sejarah dekat dulu ya mereka dijemput sama Kaisar sebelum tragedi Perharbor itu itu semua pilotnya itu sudah siap untuk mati Pak jadi mereka siap mengorbankan dirinya untuk kejayaan kerajaan Jepang ya mereka mengorbankan dirinya untuk kerajaan Jepang tidak ada keraguan satu orang pun silahkan di cek semua pilotnya itu siap bahkan ya setelah mereka ngebumpir Harbor itu kan ada beberapa pesawat yang belum jatuh gitu kan belum jatuh mereka tabrakin sengaja tabrakin dirinya gitu karena itu memang misi untuk mati semua gitu gak boleh ada yang selamat padahal udah ada beberapa kapal Induk Amerika udah hancur dermaganya sudah hancur artinya kan udah menang gitu harusnya kan sisa-sisa pasukan Jepang itu boleh pulang dong ini kita udah menang nih sisa-sisa pesawatnya pulang aja gitu ngapain lagi ngorbankan diri tau udah menang tapi mereka gak sengaja ditabrakin lagi bahkan ada yang nabrak sampai rumah penduduk ya rumah penduduk ditabrakin juga kenapa karena memang disini untuk mengorbankan diri tidak ada keraguan itu manusia juga loh sedangkan Yesus masa dibilang Tuhan begitu disuruh korbankan diri ada keraguan ya ada keraguan dalam dirinya kemarin saya bahas sama teman Kristen namanya Kenzo ya kita bahas antara Yesus dan juga Sidarta Gautama terakhir diakui ya ternyata Yesus kalah sama Sidarta untuk bicara hukum kasih ya ternyata Sidarta jauh lebih mengasihi orang daripada Yesus jadi kita bandingkan dengan parameter yang jelas lah kalau cuma modal imani ya susah bang itu kan penilaian subjektif sama kayak misalnya Bang Stephen sama saya berdebat antara siapa lebih jago Messi dan Ronaldo ya masing-masing akan akan mengatakan jagoan dia yang lebih hebat tapi kita gunakan parameter gitu misalnya jumlah pertandingan jumlah gol jumlah piala dikasih nilai-nilai-nilai baru dihitung itu masih bisa tapi kalau cuma modal suka-suka ya berat lah pasti kalian akan bilang Yesus mengorbankan diri tapi faktanya Yesus Yesus keberatan awalnya dia keberatan gitu ya itu fakta iya itu benar Bang benar makanya di dalam pada saat dia mulai menjalankan karya keselamatan itu di kitab Ibrani sudah dikatakan memang seketika dengan sesingkat-singkat waktunya Yesus lebih rendah daripada malaikat nah itu kemanusianya muncul muncul makanya di taman gesemani malaikat datang dia tengok dulu Bang makanya di taman gesemani waktu dia berdoa dia merasa sedih sepertinya dia tidak mau menerima tetapi dia katakan tapi bukan kehendakku melainkan kehendak mula yang jadi nah kehendak mula itu bapaknya yang ngomong ini manusianya makanya malaikat datang untuk menguatkan dia ya keluar sehari-hari lah tenanglah Yesus kamu harus menjalankan semuanya ini tenang ya dan itu memang terlaksana Bang apaan ini ini drama cerita apa ini pewayangan Tuhan menasihati Tuhan eh Tuhan Junior eh Tuhan Junior tenanglah jangan menangis gitu maksudnya eh oh yang boleh berarti jelas ya bang tadi abang nyimpulin sendiri Tuhan abang itu on off bahkan Tuhan abang sendiri takut dengan ciptaannya yakni malaikat kira-kira gitu ya bang ya namanya pewayangan kayak gitulah ya didapatisir lah supaya laku gitu takut kepada malaikat tidak bang tidak dia takut sama malaikat tau dia takut sama malaikat tau dia enggak coba baca baik-baik dia tidak takut kepada malaikat malaikat itu muncul untuk menguatkan dia bang malaikat muncul untuk menguatkan dia tenanglah Yesus kamu harus lakukan semuanya ini begitu oke aku aku turun dulu karena aku kerja ini oke siap-siap hati-hati 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 kerjanya jangan salah-salah ya jadi si aku laku tadi mau ngambil Al-Quran enggak balik-balik sampai sekarang ya saya enggak tahu dia ngambil Al-Quran kemana itu ya silahkan lanjut bang Jumah jadi teman-teman Kristen kok bisa ya pergi mandi bahwa Yesus itu mengorbankan dirinya padahal dia takut gitu lebih berani pasukan Jepang loh yang lebih berani pasukan Jepang lebih berani itu orang-orang yang siap mati semua itu bahkan tentara kita jauh lebih berani itu apa itu bang astagfirullah enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak mampus lah kita artinya bunyi dia enggak pernah baca Alkitab secara utuh dicubat baca kalau disuruh sama pendeta aja memang saya tiap hari baca masih perjanjian lama belum sampai yang Yesus takut anda baca baca-baca udah berapa tahun kok aneh kelas kenapa anda udah baca berapa lama Alkitab cuma di perjanjian lama terus ya kan harus tiap hari iya kalau tiap hari harusnya udah enggak kalau satu hari ada baca tiga perikop dalam lima bulan ke tanah itu kan dia secara manusia bilang Tuhan siapa kami memang meyakini manusia iya tapi alah enggak tereka kalian enggak percaya tritunggal itu tadi makanya percaya hanya manusia berarti tritunggal itu salah satunya adalah manusia Tuhan coba coba baca jalan satu jelas keringatnya ketika Yesus ketakutan disitu dia enggak ada Tuhan saya tanya iya ketika kemanusiaannya Yesus disitu ketakutan ketika dia berdoa disitu Tuhannya enggak ada itu kan sudah apa itu sudah rencana alat sudah off harus melalui seperti itu iya Tuhan sudah off malah yang bekerja malah memberi kekuatan bukan dia sendiri bukan Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada yang ketakutan malah malaikat yang nolongin tapi itu kan bangkit ketika harinya padahal kok malah bangkit kita bahas ini dulu bukan masuk makhluk bangkit bangkit itu bumi bukan Tuhan karena Tuhan tidak mungkin mati Tuhan tidak mungkin bangkit dari kematian karena Tuhan itu bukan makhluk tahan tritunggal pasti ngerti ini kan ada rentet tertanya jadi kalau itu bilang Tuhan tidak tahluk dengan maut sedangkan Yesus tahluk kalau menurut perspektif iman ibu gimana sih apa-apa gak jelas suaranya singgol kecil kali suaranya ya jadi muli dia Tuhan itu tidak mungkin takluk dengan kematian yang bisa takluk dengan kematian itu ya ciptaan seperti kita itu saja sudah sudah jelas padahal ya bahwa trinitas itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan sendiri ya mungkin silahkan bang Jua agak di edukasi boleh dia pada tau bisa harusnya harusnya kalau Yesus itu Tuhan dan dijadikan sebagai konsep trinitas ya sebagai tri satu dari tiga ini harusnya dia memperlihatkan sisi ketuhanan tapi kan faktanya tidak harusnya dia Tuhan pada saat dia manusia dia Tuhan juga tapi kan tidak pada saat dia manusia yang betul manusia artinya dia pada saat itu bukan Tuhan apakah Tuhan punya sisi ketidak Tuhanan sedangkan kalau kita melihat dalam Yohannes 12 27 sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapak selamatkanlah aku Tuhan minta tolong kepada Tuhan anda kan mengatakan itu kan sisi kemanusiaannya berarti trinitas itu bercampur dengan bukan Tuhan ada pada trinitas bukan Tuhan yang nempel di sana apa seperti itu konsep pengajaran para nabi bahwa Tuhan itu punya kelemahan kelemahannya adalah dia punya sisi kemanusiaan katanya maha kuasa kok punya sisi kelemahan ya bisa jadwal Yesus waktu itu itu kan rencana Allah jadi rencananya gak boleh diubah harus yaitu tadi dimana Tuhan rencana untuk berhenti menjadi Tuhan yang satu yang terbelas itu yang menjadi daging itu bukan Tuhan itu perkataan Tuhan yang menjadi daging firman itu telah menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia perkataan itu telah menjadi manusia memang begitu jadi ketika Tuhan berkata jadilah kucing jadi kucing jadilah ayam jadi ayam jadilah manusia ya jadi manusia firman itu telah menjadi manusia artinya perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia apa masalahnya nirman itu menjadi daging dan yang ilahi menjadi jasmani gak diterusin berjani dimana itu dikatakan jasmani menjadi ilahi ilahi menjadi jasmani kolose dua nomor sembilan itu ajaran siapa kolose itu kolose berapa kolose dua nomor sembilan semakin aneh ya aneh bu karena kami menguasai bibel mohon maaf bukan sombong kami belajar iya aku aku anu paham aku salah mengertikannya aku salah mengertikannya kolose dua nomor sembilan bentar sebab dalam dialah dia secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan nah berarti jasad kepenuhan kealahan kan benar nah itu maksudnya apa kalau menurut aku maksudnya Yesus itu bukan Tuhan ibu mengatakan Trinitas kalau dia Trinitas dia tidak takut dia tidak takut kepada malaikat dia tidak berdoa kepada Tuhan kenapa? karena jasadnya juga ada kepenuhan keilahian kalau jasadnya kepenuhan kealahan berarti jasadnya itu adalah Allah itu sendiri kalau jasadnya adalah Allah itu sendiri kenapa dia masih berdoa? bukankah jasadnya adalah jasad Allah kolose dua nomor sembilan dan jasad Yesus kepenuhan kealahan berarti jasadnya adalah Allah kenapa jasadnya masih berdoa? kepada siapa lagi dia berdoa yaudahlah anu kalau yaudahlah repot abang-abangku disini boleh gak saya coba menjelaskan ke bu Lidya soal fakta-fakta yang ada di Injil sama di Al-Quran ini bu Lidya contoh ya ibu kan tadi bilang ibu udah baca perjanjian lama di kejadian 8 di kejadian 8 bu di ayat 4 dalam bulan ini soal cerita Nuh ya dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ketujuh belas bulan itu terkandaslah Bahtera itu pada pegunungan di Ar-Arat kita catat ya jadi menurut Biblos Bahtera Nuh itu jatuh di Ar-Arat ya kita catat ya Ar-Arat nah begitu kita lihat Hud ayat 44 disini diceritakan wahai bumi telanuk lain dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi nah kita mesti tahu dong ini yang satu bilang Ar-Arat yang satu bilang Judi begitu saya google nih ini Ar-Arat nih Mount Ar-Arat ya habis itu ini Judi agak jauh nih Mount Judi ini jaraknya saya ukur disini sekitar 310 kilo berarti jauh nih Jakarta-Bandung nih ya habis itu saya cari nih Mount Judi kenapa sih terkenal begitu saya cari ketemu nih disini satu alasan nih saya translate aja ya salah satu alasan Judi atau Judi menjadi lebih populer akhir-akhir ini adalah karena temuan seorang ahli geologi Jerman bernama Dr. Friedrich Bender pada tahun 1953 Bender menemukan serpihan kayu di puncak Judi pada kedalaman sekitar 1 meter penanggalan karbon menunjukkan fragment-fragment tersebut berasal dari 6500 tahun yang lalu sehingga memunculkan kembali teori-teori yang berhubungan dengan Bahtera habis itu saya cari tau nih nih Dr. Bender ini siapa sih rupanya dia bilang dia ketemu Bahtera itu Noah Ark dia bilang di kudi kudi nah jadi kalau kita balik lagi ke awal kudi atau ararat ternyata ini yang bener 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 menurut saya sih kalau ibu pelajarin dua-duanya mesti mesti bener jadi gak imani saja gitu itu sih maha benar Allah dengan segala firmannya Masya Allah luar biasa ini yang bingung ibu saya dibilangnya bingung kolose 2 nomor 9 jasad Yesus itu kepenuhan ilahi yang keringat tadi itu ilahi dalam bentuk manusia yang takut kemalaikat Tuhan apakah mungkin Tuhan seperti itu gak mungkin makanya katilah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah Allah Tuhan salah satu dari Tuhan kapir kira-kira Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam 1400 tahun silam melakukan penelitian gak tentang Bahteranui itu kok bisa dia tahu justru disitu ditunjukkan bahwa beliau memang menyampaikan apa adanya dari Allah dari wakil dia gak kopi-kopi dia gak kopi-kopi asya Allah itu ada ada ukhti Maria udah-udah dibahas tadi ada lagi yang mudu ukhti ini Islam dari dulu tadi juga sudah ditampilkan KTP-nya kok Alhamdulillah jadi fitnahan mereka itu mental semua bang aku mau kasih 1 Yohanes 2 ayat 22 bang suma apa 1 Yohanes 2 ayat 22 iya silahkan siapa kependusta siapa kependusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dia itu adalah anti-Kristus yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak oke baik mari kita urah Ibu ya siapa kependusta itu Ibu paham Mesias paham ya Ibu Lidia tahu arti Mesias enggak Mesias malah arti Mesias cuma dengar tapi saya enggak tahu artinya itu dia itu dulu itu dulu yang harus dipahami Mesias itu apa Mesias itu adalah orang yang diurapin orang manusia umat Islam percaya Yesus itu manusia tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan sementara di kitab Ibu kolose 2 nomor 9 Yesus itu adalah Tuhan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 Yesus Kristus itu adalah inkarnasi Tuhan berarti anti-Kristus adalah Kristen karena Kristen tidak mengakui Yes ini dalilnya Bu siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal Yesus itu adalah manusia Kristus Kristus itu manusia apakah Kristen mau meyakini Yesus itu manusia mulut mengatakan iya tapi kenapa disembah oh karena dia Trinitas berarti anti-Kristus karena tidak sepenuhnya mengimani Yesus itu manusia 2 Yohanes 1 nomor 7 penyesat itu anti-Kristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia umat Islam mengakui tidak Yesus itu datang sebagai manusia mengakui sampai kapan sampai selama-lamanya sekali manusia tetap manusia di Kristen oh itu kan itu kan waktu di dunia di manusia tapi sekarang adalah Tuhan anti-Kristus Anda lalu kemudian ya gak gitu pengertiannya silahkan silahkan Anda kasih pengertian ke saya silahkan ini kelanjutannya ya 1 Yohanes 4 ayat mempindah lagi loncat lagi kita soalnya abang dijelasin ini saya juga pengertiannya yang menyangkal Kristus yang gak percaya Kristus itu aja kan abang gak percaya Kristus sekarang begini ibu ibu itu percaya Kristus kalau ibu percaya Kristus ibu tidak mungkin menyembah Yesus gimana sih bu ada gak Kristus mengajarkan sembalah aku ya itu tadi ada di Yohanes 13 ya 13 loh apa di Yohanes 13 itu apa aku guru dan Tuhan mana Tuhannya mana perintah menyembahnya mana nah kalau dia melihat Allah ya sama aja melihat dia berarti siapa yang meludahi Yesus sama meludahi pencipta dan bumi gitu maksudnya meludahi kan Yesus diludahi ya itu secara manusianya dia diludahi yang tadi siapa yang melihat manusia ini sama melihat Allah betul kan yang dilihat manusianya siapa yang melihat aku dia melihat Bapak berarti pemahaman Kristen Yesus itu adalah Bapak berarti siapa yang menampar mukanya Yesus sama menampar pencipta dan bumi apa seperti itu agama yang benar Tuhan bisa ditampar gitu maksudnya inilah yang saya katakan anti Kristus itu adalah Kristen siapa yang pendusta itu bukankah dia yang menyangkal Bapak bahwa Yesus itu adalah Kristus ibu menyangkal tadi barusan siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapak berarti anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus adas parah loh kok jadi parah ibu saya ulang lagi dengarkan ibu dengarkan Kristus itu adalah Mesias dalam bahasa Ibrani oke ketika berbicara mengenai Mesias maka bukan cuma Yesus yang Mesias banyak Mesias Kores Mesias Elia Mesias Salomo Mesias Harun Mesias Saul Mesias bukan cuma Yesus yang Mesias banyak banyak yang Mesias bukan hanya Yesus ya Kores Daud Saul kemudian Harun Elisa Salomo semua adalah Mesias cuma karena dasar tipu-tipu ketika Mesias Mesias ini diterjemahkan ke Indonesia cuma Yesus yang disebut Kristus Kores tidak disebut Kristus ketika diterjemahkan Kores disebut orang yang diurapi orang yang diurapi orang diurapi padahal Mesias itu artinya orang yang diurapi Kristus itu artinya orang yang diurapi tapi geliran Yesus tidak disebut orang diurapi tapi disebut Yesus Kristus untuk menyesatkan nah sekarang ketika ibu mengatakan menolak Yesus sebagai Kristus yang menolak Yesus sebagai orang itu adalah Kristen makanya dituhankan kami tidak menolak Yesus itu sebagai Kristus malah disebut di Al-Quran itu Al-Masih Mesias Masaha kami mengenalnya seperti itu di Kristen Yesus dimulut disebut sebagai Kristus tapi dituhankan yang disebut Kristus itu bukan Tuhan lalu dikatakan dia dia antik Kristus itu yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak Bapak ini Tuhan Kristen yang menolak Bapak Bapak itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan manusia yang tidak serupa dengan makhluk Yeremia 10 nomor 6 2 Samuel 7 22 pencipta langit dan bumi yang adalah Bapak menurut orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk tidak dibentuk menjadi makhluk Yeremia 43 nomor 10 engkau lah saksi-saksi tidak ada Tuhan tidak ada Bapak yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Bapak yang dibentuk setelahku Kristen menolak ini ada Bapak yang dibentuk berikutnya yaitu Yesus yang adalah Bapak itu sendiri berarti Anda menolak Bapak kan Anda menyangkal Bapak Bapak mengatakan tidak ada Bapak yang dibentuk setelah aku Yeremia sorry Yesaya 43 nomor 10 tidak ada Bapak yang dibentuk setelah aku Anda menolak ini Anda menolak Anda membentuk Bapak dalam rupa manusia yaitu Yesus Bapak datang mengkarnasi menjadi manusia menjadi anak Bapak yaitu Yesus itu sendiri menyangkal dan juga menyangkal anak Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapak satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Bapak Anda tidak mengimani Yesus itu hanya utusan tapi sebagai Bapak itu sendiri nyangkal Bapak nyangkal anak itulah Ibu nanti yang Ibu salahkan saya lagi padahal di Islam itu tidak ada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Yesus dan Yesus hanyalah utusan Tuhan itu diiman kami tidak seimannya seorang Islam kalau tidak mengimani itu di Ibu tidak Bapak adalah Yesus itu sendiri Yesus adalah Bapak itu sendiri ya nyangkal berarti Bapak itu satu-satunya Tuhan Yesus hanya utusan Bapak Anda nyangkal nyangkal Bapak nyangkal anak itulah Anda disebut anti-Kristus Nanti bilangnya Anda tidak mengerti karena tidak ada hantu suci dalam diri Anda beah belajar Bu belajar ya jadi gini Bu Lydia saya luruskan sedikit ya Bu Lydia ini kan cuma mengimani karena mungkin dari kecil sudah terdoktrin dari kecil Kristen ya mengimani bahwa Yesus itu Tuhan itu pun karena Bapak-Bapak pendeta selalu mensuggesti mendoktrin Bu Lydia tapi kalau Bu Lydia cari lagi seperti tadi Bang Jibril kasih nampak data Bang Zuma jelaskan Bu Lydia ini harus saya coba mereview review ulang keimanan Bu Lydia ini yang disampaikan Bang Zuma benar nggak dicatat Bu jadi jangan cuma didengari tapi dicatat nanti Bu Lydia cari tahu kalau perlu tanya sama pendeta saya dengar ini ada seorang yang bernama Bang Zuma ngomong seperti ini benar nggak Pak Pendeta coba lihat pendeta Anda bisa jelaskan atau dia akan mutar-mutar seperti gasing kalau dia mutar-mutar seperti kasih ya mending Ibu segera tinggalkan pendeta tersebut itu syarat dari saya ya mungkin Golden ada yang boleh sampaikan ya cuma kuat tunggu-tunggu si Golden mau ngomong mungkin ya mungkin itu pesennya kepada Bu Lydia Bu Lydia jangan terima mentah-mentah apa yang enak-enak yang disampaikan bapak-bapak pendeta perbanyak ruang dialog seperti ini Bu Lydia seperti yang disampaikan Bang Zuma seperti yang disampaikan teman-teman itu basisnya basis data semata bukan cuma omongan-omongan semata seperti bapak-bapak pendeta kebenaran-kebenaran akan bully dia dapat ketika sering berdiskusi seperti ini kira-kira gitu Bu tapi ya pendeta gak asal ngomong ngomong loh itu sesuai Alkitab karena di ulangan 4T2 janganlah kamu menambai apa yang ya ya emang mana kita yang gak sesuai Alkitab kita tadi jelasin setuju 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 mesti mesti mengikuti mesti mengikuti rapi-rapinya ya Bu ini saya mesti sambung kerja mesti berundur diri tapi sebelum itu saya mau tunjukin satu data lagi terakhir mudah-mudahan ibu benar-benar tercerahkan nah disini ada website namanya Aish ibu nah disini tuh dia yang punya nih Robi Robi Robi-Robi Yahudi yang punya nih Aish ya nah disini dijelaskan kenapa alasan mereka tidak percaya kepada Masyah ini kan kita lagi bahas Masyah Yesus ya nah disini dijelaskan kenapa Yahudi tidak mempercayai Yesus itu Masyah nah disini dijelaskan kalau Yesus tidak memenuhi kenabian nah disini disebutin semua ayat-ayatnya Aishah 2 1-4 nah habis itu ini yang ibu mesti tekankan yang tadi Bang Zuma juga tekankan berkali-kali nih saya translate aja ya ayat-ayat yang disalah terjemahkan mengacu pada Yesus ini perjanjian lama ini dari yang punya perjanjian lama loh yang Robi-Robi tadi nah ini ini yang punya-punya kitab perjanjian lama bu bilang mistranslate itu ada disini nah ibu coba buka deh nanti Aish.com itu aja sih bu kalau mau perjanjian lama yang benar-benar perjanjian lama yang bukan mistranslate ya dari ajaran-ajaran rapi-rapinya itu sih oke gurunda-gurunda bangku-bangku disini saya mesti ambung kerja izin undur diri makasih makasih ya assalamualaikum waalaikumsalam 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 yang bikin saya gagal fokus tadi monitornya lebar ya ada monitor itu lanjut lanjut assalamualaikum moizun turun dulu bang Jumlah biar tidak boleh sampaikan silahkan tetap istiqomah ya assalamualaikum amin mbak maria halo ya kasih ya mungkin itu sih bu apalagi ibu juga lagi belajar tentang perjanjian lama bahkan di perjanjian lama sendiri itu tidak pernah ada pernyataan yang jelas bahwa Tuhan itu tiga kalau ibu cermati baik-baik dari kitab kejadian sampai nilaiki ketika berbicara tentang konteks ketuhanan itu selalu dan terus-menerus menyebutkan Tuhan itu Esa Tuhan itu bukan manusia serta bukan anak manusia harusnya sampai situ dengan kejujuran hati ibu ibu paham ternyata keimanan yang diajarkan para pendeta-pendeta ibu para gereja-gereja ibu itu tidak sesuai dengan alkitab terakhirnya gitu bu ibu ibu Lydia tahu gak sekarang aku mau nanya ibu Lydia tahu gak kenapa ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru nanti gak tahu juga bedanya apa ya tahu lah perjanjian baru kan sudah diperbarui kedatangan Yesus astagfirullah ibu menafsirkan seperti itu iyalah jadi gini perjanjian lama itu kitabnya Yahudi yang namanya Tanak dicuri dirampok oleh orang-orang yang mengaku Kristen terus dijadikan itu sebagai perjanjian lama jadi bukan kayak gitu sejarahnya mungkin boleh dijelasin dulu Bang Suma tentang kitab suci mereka biar tahu karena muli dia ini dasar sekali pemahamannya iya jadi yang ibu katakan perjanjian lama itu itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel tidak ada hubungannya dengan Kristen gak ada hubungannya dengan Katolik gak ada hubungannya dengan Romawi gak ada hubungannya murni kitabnya Yahudi itu ya untuk Yahudi saja makanya Yahudi itu bukan agama siar tidak ada perintah di Yahudi di kitabnya Yahudi untuk mengajarkan kitab mereka kepada bangsa lain gak ada kitab Yahudi itu ya untuk Yahudito gak ada untuk orang Kristen gak ada tapi tiba-tiba di Roma muncul kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya orang Kristen secara ilegal Yeremia 31 nomor 31 sampai 36 ibu baca hukum yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu hanya untuk mereka tidak berlaku kepada bangsa lain masmur 147 hukum-hukum dan ketetapan ketetapan Tuhan hanya datang kepada Yaakob hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel tidak berlaku untuk bangsa lain ulangan 33 nomor 4 hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yaakob bukan untuk bangsa lain kenapa ada di kitab ibu siapa yang mengatakan bahwa kitab itu untuk semua bangsa gak ada itu hanya untuk Bani Israel saja ya kita kan Israel Israel rohani sejak diperbarui ke datang itu kan klaim malah boleh Israel itu bu mereka adalah Bani Yaakob itu Bani Yaakob Israel rohani adalah mereka yang Bani Yaakob yang benar-benar menjalankan hukum Taurat dengan hati dengan roh roh dan juga perbuatan jasad itu Israel rohani itu lah ibu masuk ke dalam silsilah Yaakob aja kaget istilah Israel rohani itu hanya muncul di Kristen Israel sendiri tidak mengenali itu malah ditertawakan ada-ada aja ini itulah Yesus katakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba siapa yang nyamar Israel ya Kristen dengan alasan kami ini Israel rohani artinya menyamar Bung Suma Bung Suma hello iya kenapa VOC iya VOC VOC ini Bung Suma eh gimana ya Bung Sula ini kayaknya kenapa Kak Ros sudah baca Alkitab belum Alkitab saya tiap hari baca Alkitab Zalikal Kitab Buna Roy Bafi Alkitab itu Al-Quran Bung Suma tolong Bung Suma baca kejadian 12 ayat 3 jadi sebelum Bang Suma saya paham itu beranalogi sembarang baca dulu siapa yang siapa yang memberkati aku berkati siapa yang mengutuk aku mengutuk gak baca jangan beranalogi sendiri baca dulu saya hafal itu aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham salah salah kejadian 12 ayat 3 itu kejadian 12 nomor 3 itu kucuk salah baca dulu baca baca malu kejadian 12 nomor 3 baca 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 kita kasih lihat siapa yang salah kejadian 12 ayat 3 kejadian 12 ayat 3 aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan oleh oleh olehmu semua kaum muka bumi akan mendapatkan berkat abang sumak itu dikatakan semua orang manusia dari Abraham kamu salah kalau abang sumak manusia kalau abang sumak mengakui manusia berarti harus percaya itu sekarang begini bung siapa yang mengutu Abraham islam islam atau kristen itu dulu dan siapa yang mengutu Abraham islam atau kristen itu dulu terima kasih anda membawa data itu ini data sudah banyak pendeta belasan pendeta kubut kepalanya hilang gara-gara data ini ada gak kristen itu memberkati jangan tumpah kamu gak mau mengaku ya sudah lah ini penonton siapa anda anda siapa yang memberkati Abraham islam atau kristen siapa yang mengutu Abraham islam atau kristen satu Abraham datang mengajarkan sunat sud diam Abraham datang mengajarkan sunat kristen sunat atau tidak jawab kok larinya kesana sih kamu ngomong jawab enggak kedua kedua Abraham melakukan kurban hewan siapa yang melakukan kurban hewan islam atau kristen jawab bung jumal fokus kalau mau diskusi jangan lompat lompat selesaikan dulu satu yang ketiga yang ketiga Abraham menyembah Allah islam menyembah Allah kristen menyembah siapa kabur kasih waktu dulu jawab jadi kita gak ada lompat lompat tadi kita sama Lydia ngomong bagus bagus menjelaskan kepada Lydia datang VOC suruh Bang Zuma baca ayat rupanya dia yang salah dengan sok gaya dia bilang Bang Zuma salah padahal Bang Zuma sudah hafal bayangkan Bang Zuma hafal teman-teman kristen hafal gak bahkan pendeta itu banyak sekali yang hafalan alkitabnya itu cuman beberapa ayat doang silahkan dites sama Ustaz Sugi boleh dilomba siapa lebih banyak hafal ayat yang diomongkan Juma tadi itu kan gak persis makanya dia suruh baca tadi bukan ayat tentang berkat itu sedangkan sedangkan cara penyebutannya aja Juma itu sudah salah kalau di kristen atau di setiap versinya tb1 tb2 sama kitab jaman dulu terjemahan lama itu beda tulisan kaliman kalimannya betul gak gini kawan gini kawan gini maksud saya begini sedangkan penyebutan cara penyebutan ayat kitab suci aja si Juma sudah salah kami tidak mengistilahkan nomor nomor itu gak ada kami bab pasal ayat gak ada nomor sekian nomor itu gak ada itu sederhana sajalah bahwa kalian itu gak tahu alkitab itu ayat itu ambil dari mana kata ayat itu bang sudah lah itu yang kami sudah lah inilah yang saya katakan dalam diri anda itu adalah hantu suci karena semua hanya kebohongan tetapi kamu menyebut holy ghost yang ada dalam diri anda itu setan suci itu semua serba dipleseti semua serba tipu-tipu enggak dari mana anda mengambil kata ayat saya mau mengatakan bahwa bagaimana anda mau mengatakan bahwa saya benar sementara penyebutan aja anda sudah salah kalau saya salah dengan mengatakan nomor yang benar adalah ayat dari mana saya bisa mengatakan ayat di kitab anda kenapa ngapain ngapain tanya dari mana saya mau mengatakan bahwa istilah yang tidak pakai di kami anda yang merampau anda yang luduh ke saya tidak bisa itu kan kami yang punya alkitab sekarang mana kata ayat di alkitab itu loh penyebutannya dari mana anda menyebut kata ayat kalau tidak ada di kitab anda penyebutannya penyebutan yang anda gunakan itu dari mana itu ada nomor satu dua itu kami tidak menyebut bahwa itu karena saudara karena saudara nyamar-nyamar jadi islam oh enggak kalau enggak dari mana anda mengambil kata ayat dari mana anda mengambil kata ayat kalau anda tidak lampau dari alquran dari mana jumat dengar dulu jangan cuma curhat hadapi saya dengan ilmu inilah kalian semua serba tipu-tipu itu enggak ada tipu-tipu kalau enggak ada tipu-tipu lalu siapa yang mengajari anda menyebut kata ayat ayat itu hanya ada di alquran tidak ada di kitab lain kamu kan membenarkan dirimu sendiri karena memang begitu faktanya kebenaran itu harus dibuat disampaikan membenarkan diri sendiri dan menutup kebenaran orang lain itu kamu enggak bagus itu sebagai manusia jumlah anda yang tidak bagus ditanya dari mana di dalam kita mau ada kata ayat loh jangan karena itu juga kamu pakai terus kami pakai kami biasanya pakai begitu terus kamu bilang kami menjiplak punya mu oh sorry lah ayah jangan karena memang di alquran itu berasal kata ayat itu loh kami itu pakai ayat enggak ada kalau pakai istilah nomor-nomor itu memang nomor iya dikriskan ayat enggak pakai nomor iya tapi dari mana kata ayat ini kalian ambil enggak usah pokoknya ayat ini lukun gak usah lukun gak usah esensinya esensinya jelas jelas untuk membedakan antara karangan manusia dengan firman Tuhan aku mau tanya balik saya belum menerima jawaban dari anda dari mana anda merampok kata ayat dari mana anda cari penyakit dengan bahasan itu dengarkan saya wamin ayat wamin ayatihi alquran wamin ayatihi ankhawakalakum min ampusikum aswaja wamin ayah jelas dalilnya kami mana dalil ayat di kitab mana-mana tunjukkan meri cekatum berjahe anda yang mengambil dari punya orang habis itu anda yang mengklaim harusnya anda diamkan harusnya anda diamkan hasil rampokan jangan anda pamer oh enggak kalau enggak berarti ada di kitab anda kata ayat kalau enggak berarti ada kata ayat di kitab anda mana tunjukkan makanya saya bilang tadi bagaimana kamu bisa mau mengatakan bahwa saya benar tentang alkitab sementara kamu salah lajim yang kami pakai di tidak salah justru saya mengajarkan saudara di kitab saudara enggak ada ayat yang ada adalah nomor laca lala 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 ilhamillah jadi gini bang catatan kaki jadi bang catatan kaki tunggu-tunggu jadi bang catatan kaki kan mengatakan bahwa kekrisianan pakai kata ayat mana hal ini gak ada jadi kembali kepat mana kalian itu gak ada mana dalilnya mana dalilnya ayat di kitabmu jadi istilah-istilah itu kan kalian ambil dari istilah islam kalian ambil dari istilah islam zaman dulu gak pakai gitu kalian pakai nomor kalian zaman dulu jadi kita tahu yang bersalah bukan kalian yang merampok itu nenek moyang kalian kakek kalian pendahulu kalian yang mengambil istilah itu tapi minimal gini kalian tahu kakek kalian itu merampok ya minimal janganlah kalian tunjukkan hasil rampok itu jangan kalian pamerkan hasil rampok itu kalian yaudahlah ya diam-diam saja jangan lagi kalian jangan justru kamu membangunkan singa yang sedang tidur boleh gak saya nanggapi host bagaimana kamu bilang merampok sementara kami duluan dari kalian mana kalau duluan mana dalilnya ayat di kitabmu mana kamu cuma tunjukkan mana kamu itu baru pertengahan baru pertengahan tapi semua dicuri kalau kamu cuma kamu kamu yang merampok itu lihat dasarnya dulu mana dalilnya ayat dikitab kemana kok kami yang dibilang rambut kami dengan alasan yang jadi gini jadi kalau kamu bilang siapa dulu itu datang di luar negeri mereka bilang chapter di luar negeri pakai chapter gak ada ayat silahkan di cek silahkan di cek luar negeri itu mereka ngomong apa chapter sama first itu artinya apa chapter itu bang ini kan kita dalam konteks bahasa Indonesia tadi ini saya mengatakan konteks bahasa Indonesia kita ngobrol ayat ayat itu bahasa Al-Quran kita bercakap cakap Allah akbar asyar maling gak tahu malu ini aja sudah kamu itu bisa dengar malu bisa dengar gak jadi kalian bilang kan kami duluan Kristen duluan daripada Islam tapi kamu ngacu ke Indonesia nih itu sejarah ini tapi di Indonesia masa itu penggunaan kata ayat kamu juga punggir itu bang dengar kamu menggunakan istilah Islam sekarang di Indonesia kalau kamu mau pakai chapter gak masalah pakai chapter ya ngapain suruh aku pakai chapter kamu kan mengacu kalau gak pakai host betul gak begini host konsisten di luar pakai ini di Indonesia beda kok bisa beda gitu host dengar dulu host bisa gak saya nyambung host kamu akui bahwa di luar negeri gak pakai ayat cuman di Indonesia akui apanya bro di luar negeri ada pakai ayat gak loh 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 itu kapan luar negeri itu bahasanya sudah ini kan kita ngomong ini konteksnya siapa ini kan pakai nomor saya mau bilang eh jumah di kristen atau katolik itu gak ada pakai nomor nomor itu kau sebut bab terus pakai nomor gak ada lalu apa di katolik mula-mula apa dia pakai kalau bukan nomor apa apa gak ada pakai nomor jumah kakaus lalu mereka pakai apa agama rohawi pertama kali ayat ayat penipu 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 pencuri kamu bilang begitu gak bisa anda pertama kali itu bahasa Yunani eh eh pertama kali bahasa Yunani kita kalau dia ke Ibrani disebut Senei Senei nomor atau yang kedua itu Senei nomor yang dua nomor kedua Senei yang saya tanya ayat dimana kalian ambil kata ayat itu punya kamu aja gitu memang punya saya itu Yun kamu kok anak baru datang kemarin aja di dunia ini kok masa kamu duluan aneh itu ini sama halnya begini ini sama halnya gini tetanggamu punya anak baru lahir tahun kemarin dibelikan sama bapaknya mobil tapi kamu lebih tua kamu datang rampas mobil itu lantas kok katakan ini kan mobil saya kalau saya lebih tua daripada kamu kan kamu baru lahir kemarin ini namanya maling yang tidak profesional parah untuk perbandingan kayak komparasi kayak gitu kok ngerti gak kalau kamu yang punya dengarkan dengarkan kalau kamu masih ada sisa-sisa otak di kepala kalau di kepalamu masih ada serpian-serpian otak dengarkan kalau kamu lebih dulu menggunakan kata ayat tentu ada di kitabmu mana tunjukkan agama serba maling jadi kan dibilang bahwa istilah ayat itu kami duluan punya padahal istilah ayat itu punya istilah itu yang pertama itu fakta kalau kita lihat di luar negeri pernah gak orang Kristen gunakan ayat gak ada mereka menggunakan chapter dan verse bab kenapa gak diterjemahkan jadi bab saja kalau gitu malah menggunakan ayat terus dia bilang oh kami duluan secara nama iya Kristen tapi penggunaan istilah ayat itu duluan punya Islam ada dalilnya gitu sedangkan ke Kristen ngambil kenapa gak pakai bab aja gitu kalau gak pakai bab kembali lah terus yang disampaikan dan sesuai gitu biasa orang Kristen lain gak dapat masalah tapi yang satu ini permasalahkan kenapa karena dia gak tau lagi mau debat sama Bang Zuma mengenai apa gitu kalau mau mengenai ayatnya gak sanggup ya udahlah debat yang gak penting-penting aja gitu jadi ujung-ujungnya cuman ngurusin hal-hal sepele gitu mending kita fokus kepada isi isi ayat ini apa gitu harusnya kan itu ya kita bahas isi ayat ini apa mengenai apa udah betul gak yang disampaikan Bang Zuma ini oh kamu cara ngomongnya salah oh itu tanda kurang-kurang kamu gak ada pakai tanda tambah atau tanda tanda koma gitu itu kan konyol gitu mending kita fokus isinya gitu ya kayak VOC tadi bawa ayat rupanya dia yang salah malu kan konyol gitu jadi Bu Lydia coba lah Anda lihat dulu sejarah kekristianan terus sejarah kristen di Indonesia itu seperti apa nanti Anda terkejut lah kalau Bu Lydia ada di Jakarta Anda main ke museum LAI supaya Anda tahu sejarah kekristianan itu terjemahannya seperti apa dan Anda akan terkejut setelah melihat tadi ada Pak Triwira ini bagus nih Pak Triwira dari Yesus Only ini cocok nih untuk menjelaskan kepada Bu Lydia yang dari tadi ngotot bahwa Trinitas 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 gitu ya mungkin silahkan Bang Zuma ada yang mau sampaikan buat teman-teman iya jadi kenapa kenapa selamat menikmati selamat menikmati